Sebanyak 1.100 butir obat daftar G jenis ramadol berhasil diamankan saat res narkoba Polres Palopo, Sabtu 12 Agustus 2023. Berawal dari laporan warga, operasi yang dipimpin kanit 2 operasional res narkoba Polres Palopo, Aibde Juarbi, berhasil menjaring seorang wanita yang diduga melakukan tindak penyalahgunaan narkoba. Setelah diinterogasi, wanita berinisial RW ini diketahui merupakan warga Kelurahan Temalekba, Kecamatan Barak, Kota Palopo. Di hadapan petugas, ia mengaku mengambil paket di salah satu jasa ekspedisi atau suruhan suaminya. Berdasar laporan tersebut, polisi langsung mengemankan sang suami GR di jalan Tohabibu, Kelurahan Temalekba, Kecamatan Barak. GR yang tak bisa berkutik akhirnya mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya, yang dibeli seharga 2,4 juta rupiah untuk diedarkan di Kota Palopo. Istri RW disuruh oleh suaminya untuk mengambil pengiriman di JNT, di mana obat tersebut dikirim melalui JNT. Pada saat itu, polisi melakukan penyelidikan di mana wanita tersebut berinisial RW beralamat di Kelurahan Temalekba, Kecamatan Barak, Kota Palopo. Kemudian GR dilakukan penangkapan oleh tim opsional dipimpin Kandidua, FD2RB. Dilakukan penangkapan di jalan Tohabibu, Kelurahan Temalekba, Kecamatan Barak. Dari hasil pengakuan tersebut, Pak Sutri akan mengenarkan barang tersebut atau obat daftar G tersebut di wilayah Kota Palopo. Selain menjita paket berisi 1.100 butir tramadol, polisi juga mengamankan telepon seluler milik pelaku. Para pelaku beserta barang bukti kini sudah diamankan di Mapolres Palopo, guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan Pasal 196 Junto, Pasal 98 Ayat 2 dan 3 Subsider, Pasal 197 Junto, Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Junto, Pasal 53, 55 dan 56 KUH Pidana. Sul Fikri mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.